Hai kayaknya teman-teman Mbak Marni nya lagi motongin apa ini Mbak Marni cumi motongin cumi rencana mau dimasak apa tadi Gule Gule eh tahu dari mana resepnya itu apa resepnya dari tahu dari mana ada-ada dari sendiri enggak ada di tiktok ada di YouTube apa aja bumbunya itu Mbak Marni bumbunya apa aja bawang merah bawang putih putih cabe kunyit kunyit kalau enaknya pakai santan sama salam biar wangi dan salam dan salam itu ya Iya saja itu kunyit aja ya jadi mandas tanya tugasnya bikin bakar-bakar Mbak Marni nya sibuk motongin ini cumi ya Mbak Marni namanya cumi ya iya cumi Bap Marni udah berapa kali ini masak cumi Bapak udah berapa kali ya masak cumi kayak gini satu baru pertama ini Iya Widi eh satu sama disini mas Tata dua dua berarti pertama di mana di ribu Dek sama Om Edi masak cumi juga Iya wih mantap dengan resep yang sama gulai enggak apa beda beda kalau disana apa kalau disana apa kalau itu mah pakai bumbu yang biasa enggak pakai caos itu pakai kecap Oh cuma gitu doang kalau nama kalau disini spesial buat Om Tata ya Iya ini kan acaranya Om Tata sekaligus acaranya Mbak Marni juga ini pengantin baru apa yang dibuang tadi Mbak Marni apa yang dibuangnya itu ininya ininya apa sih Oh itu apa kayak plastik ya dibuang cuma itu doang yang dibuangnya dari dari ini macu mima ya Iya kepala kepala masuk bisa dimakan Oh gitu tuh apanya itu telur telur iya kayak ikan telur ibaratnya ikan telur ya Mbak Marni Iya enak 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 proses pembersihan gitu ya Mbak Marni Iya berapa kali pembersihan Mbak Marni harus berapa kali tiga tiga kali Iya supaya steril ya iya nggak berbahaya harus pakai air langsung gitu ya Oke kita lanjut kita bakal lihat iya iya ya sekarang masak-masak sama Marni kemarin Bang Pak yang ngeliatin ikannya yang masak iya Ed kemarin kemarin mah nggak ada Mbak Marni nggak ada Mang Dasta sekarang ini khusus buat Mbak Marni dan Mang Dasta masak-masak dari Om Tata ini hadiah hadiah pengantin baru kita bakal tahu ini pencampuran garam dan jeruk ini namanya jeruk apa Mbak Marni pakai jeruk nipis itu teman-teman kita langsung lihat cara pencampuran garam dan jeruknya ini yang hitam-hitam tetep yang bermarin nggak bisa hilang ya Emang udah dari lahir kali itu cumi iya nggak bisa dibersihin kayak kita lihat nih garamnya diapain tuh garamnya dicampur secukupnya pada ukurannya ini Mbak Marni tanya secukupnya secukupnya ya nggak udah udah supaya nggak asin gitu ya supaya nggak amis juga ini kayaknya ya Iya Oke jadi caranya gitu tuh diaduk dan dikasih jeruk juga ayuh langsung nih kasihnya apa sih Mbak Marni apa khasiatnya jeruk itu buat apa makanya jeruk biar nggak bau amis Oh jadi campur sama garam juga ya jadi nggak bau amis itu roh udah-udah diaduk lagi biar rata tetepkan menghitam ya cuman itu ya aneh saya juga udah udah selesai yuk kita pindah ke tempat masak